Kini polisi lalu lintas dilarang untuk melakukan tilang secara manual. Aturan diterbitkan untuk menghindari pungutan liar yang dilakukan oleh Oknum Polantas. Ini merupakan instruksi dari Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo kepada seluruh jajaran Korlantas Polri. Selanjutnya, tilang akan dilakukan berbasis IT dengan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Korlantas Polri juga akan melakukan kegiatan operasi simpatik dengan mengutamakan penegakan hukum yang lebih humanis. Seperti memberikan edukasi, sosialisasi, dan teguran bagi para pelanggar. Para Polantas juga diminta untuk tampil sederhana dan tidak hedonis dengan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial. Selain itu, para personel Korlantas Polri juga diminta untuk menerapkan senyum, sapa, dan salam ketika memberikan pelayanan. Mulai dari sentraloket samsat, satpas, penanganan kecelakaan lalu lintas, hingga pelanggaran lalu lintas. Lalu, apakah di daerah mutilang elektronik sudah berjalan efektif?